hai oke Sob selamat pagi siang sore dan malam semoga semua dalam keadaan sehat ya selamat datang kembali di channel saya di video saya kali ini kita akan sharing bagaimana cara reindex database dan secara otomatis yang dikerjakan oleh sistem yang kita buat sebelumnya apa itu indeks reindex database adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian atau query data saat database dibuat tanpa menggunakan indeks maka kinerja server database dapat menurun secara drastis terus tujuannya untuk apa tujuan database itu ialah bermanfaat sekali untuk proses pencarian data atau data seeking jadi jika suatu tabel tidak ada reindex maka proses pencarian data bisa membutuhkan waktu yang lama jadi seperti dalam perpustakaan tembol-tembol kita itu yang banyak di analogikan seperti buku dimana ketika ada seorang mencari buku tapi buku itu data terus menerapi maka akan lama sekali mencarinya nah fungsi atau manfaat dari pilih indeks ialah merapihkan kembali buku buku tersebut ke dalam raknya tersebut nah raknya ini ialah table dimana buku ialah data yang kita simpan oke sob kita mulai saja pertama-tama kita buka dulu SQL servernya nah kemudian kita konekkan kemudian kita masuk ke manajemen kita masuk ke manajemen manajemen maintenance plans nah setelah itu kita buat saja new maintenance plans petik sini ini reindex database kita gunakan database-nya DB ini real Oke setelah itu kita akan melihat disini ini pilihannya apa saja Nah kita ambil ribu indeks teks kita klik drop terlepas disini Hai nah ini nah itu kita klik kanan kita pilih lokal nah database-nya kita pilih DB klinik real Oke ini rekon opsinya yalah reorganize page with the default amount of free space oke oke saja nah kemudian kita share Hai nah ini setelah ini proses reindex telah bisa dilakukan tapi secara manual belum secara otomatis nah bagaimana cara otomatisnya agar sistem bisa menjalankan reindex ini bisa kita tutupkan di jam atau hari tertentu atau mungkin secara berkala Hai ya kita masuk ke server agent kita lihat sini jobs di job disini tertera reindex database sb klinik real nah yang tadi kita buat tapi kanan kita klik properties nah setelah itu kita ambil schedule karena step ini sudah terisi langsung ketika kita buat tadi di maintenance plan dan teks tombol schedule kita klik tombol new Hai nah Hai setelah itu terkasih nama e-reindex secara berkala reindex itu sebenarnya tidak perlu tidak juga diperlukan setiap hari tergantung dari database itu sendiri apabila database itu semakin besar mungkin diperlukan per tiga hari sekali atau misalkan database lebih kecil itu mungkin dibutuhkan satu atau dua minggu sekali nah disini ada optionnya per hari ini apabila data bisa sangat-sangat-sangat besar dan banyak user yang menggunakannya Hai kalau misalkan weekly ini mungkin database nya moderat lah ya rata-rata usernya yang menggunakan mungkin sampai 100-200 nah kalau monthly ini paling usernya yang menggunakan di bawah 100 Oke kita contohkan saja weekly nah Hai weekly berarti seminggu sekali ngasih sekali ini kita sentuhkan hari se-apa saja Nah biasanya user itu tidak menggunakan database lebih banyak di hari minggu di hari minggu di hari minggu makanya sini eh apa default yaitu yalah Sunday nah mungkin kita ambil tangan-tangan juga Wednesday nah dan biasanya user itu eh apa menurun dalam jumlah user Ayo kita perkirakan ketika kita biasanya itu berada jam 3 malam atau jam 3 subuh nah itu biasanya server disitu sedikit user yang menggunakan Nah kita pilih saja jam 3 Hai kek nanti ketika jam 3 subuh hari Wednesday atau Sun dan Sunday dia akan melakukan otomatis re-index nah startnya mulai kapan nah kita bisa ini bisa ditambahkan saja kita bisa ditambahkan saja hari ini dan tidak ada akhir tanggal nah disini deskripsinya akan tertulis bahwa setiap minggu pada hari Wednesday dan Sunday jam 3 pagi atau jam 3 subuh jadwal akan melakukan eksekusi oke tapi saja oke nah setelah itu kita telah membuat re-index database secara otomatis dan secara berkala Oke sob terimakasih atas waktunya di sharing kali ini tutorial tentang bagaimana cara re-index database secara otomatis pada Microsoft SQL server terimakasih sekali lagi like kemudian komentarnya juga share subscribe teman-temanku semua di channel ini dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi kalau saya mengupdate kembali konten-konten terbaru lainnya terima kasih berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan insyaallah amin wassalamualaikum and see you